Seorang nenek berusia 140 tahun hidup sebatang kara di Tabanan Bali. Selama 4 tahun terakhir, Mbahya dirawat oleh tetangganya. Saruwiah atau kerap dipanggil Mbahya, nenek tua berumur 140 tahun ini berasal dari Banyuwangi dan sudah puluhan tahun merantau ke Bali bersama suaminya. Mbahya saat ini sudah tidak memiliki siapa-siapa lagi di Bali setelah suami dan ketiga anaknya serta satu cucunya meninggal dunia. Selama 4 tahun terakhir, Mbahya tinggal di sebuah rumah kontrakan bersama tetangganya bernama Kuna'ah yang juga berstatus ngontrak. Meskipun tidak ada hubungan saudara, namun Kuna'ah bersama suaminya lah yang selama ini merawat Mbahya. Mbahya sering mengaku sudah bosan hidup dan berharap agar ajal segera menjemputnya. Meskipun sudah berusia 140 tahun, namun kondisi kesehatan Mbahya cukup baik. Hanya saja karena faktor usia kakinya kini sudah tidak mampu menopang berat badannya. Mengetahui kondisi Mbahya seperti itu, Bupati Tabanan Eka Wiryastuti berencana akan menitipkan Mbahya di sebuah panti jompo di Tabanan. Kesedihan kayaknya karena dia ditinggal oleh cucunya, meninggal cicitnya sebatang kara dan mungkin kita ingin ya merasa memiliki juga mengambil tanggung jawab karena saya juga tidak rela melihat orang tua tinggal di kamar yang tidak layak dan tidak sehat, pengap sedangkan kondisi dia tidak bisa jalan, tentunya membutuhkan perhatian khusus. Dari semua keturunan Mbahya hanya tersisa cicit-cicitnya saja yang kini sudah menetap di Surabaya dan Denpasar. Surya Sanjaya melaporkan untuk NET. Udah selesai kan nontonnya? Nah, jadi jangan lupa buat like, komen, dan subscribe ya.